Juta kali turun asli, wajikus satu langkah pasti. Sedara lun sebanyak 35 anggota HMI Cabang Langsa menggelar aksi unjuk rasa damai di gedung DPRK Langsa Senin 2 September. Kedatangan aktivis HMI ini disambut Ketua DPRK Langsa Sementara, Zulkifli, yang didampingi seluruh anggota Dewan Usai Pelantikan dan Rapat Paripurna Istimewa DPRK Langsa 2019-2024. Aksi ini mendapat pengawalan ketat sejumlah aparat keamanan dari Polres Langsa. Mahasiswa juga sempat membakar satu ban bekas di depan pintu gerbang masuk gedung DPRK. Menjelang berakhirnya unjuk rasa, mahasiswa meminta Dewan untuk menandatangani petisi berisi tuntutan agar menepati janji kampanye. Dari Langsa, Zubir, Serambion TV.